Misa malam Natal berlangsung hikmat di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Misa berlangsung sebanyak tiga kali. Misa pertama dikelar pada pukul 6 sore, sementara Misa kedua berlangsung pada pukul 9 malam dan dipimpin oleh Uskup Monsignor Agustinus Agus didampingi Pastor Alexius Alex dan Pastor Dominador Mercado dari Filipina. Para jemaat memadati gereja yang mampu menampung hingga 2.000 orang ini. Sejumlah pejabat pemerintahan juga hadir meninjau jalannya pengamanan ibadah, seperti Gubernur Kalbar, Pangdam 12 Tanjung Pura, Kapolda Kalbar, dan Wali Kota Pontianak. Hari Natal diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian di seluruh Indonesia.